Lembaga Survei Indonesia Political Opinion atau IBO mengeluarkan hasil survei elektabilitas tokoh Capres dan Cawapres pada Jumat 16 Juni. Dilansir Tribunews, dalam temuan yang bertajuk Peta Elektabilitas Kualisi Capres dan Cawapres Pemilu 2024, sejumlah tokoh berpotensi menjadi Cawapres dan Cawapres. Hasilnya menunjukkan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto berada di posisi teratas sebagai bakal Capres untuk Pilpres 2024. Nama Prabowo selalu muncul sebagai kandidat tertinggi di beberapa bentuk simulasi, yakni simulasi 40 nama terbuka hingga simulasi 3 nama. Dalam simulasi 40 nama, Prabowo mendapat perolehan elektabilitas mencapai 27,3 persen, disusul oleh Anies Baswedan sebesar 24,6 persen, dan Ganjar Pranowo sebesar 16,2 persen. Kemudian di urutan keempat, ada Ketua Umum Demokrat Agus Harimut Yudhoyono atau AHY dengan 4,7 persen, Menkopal Hukam Mahfud MD dengan 3,1 persen, Erik Thohir dengan 2,9 persen, dan Rituan Kamil 1,6 persen. Lalu ada Erlangke Hartarto dan Sandiaga Uno yang ada di bawah 1 persen. Nama Prabowo juga turut unggul disimulasi 5 nama Capres versi Ipo. Dalam survei ini, Prabowo memperoleh 34,9 persen, disusul Anies Baswedan dengan 25,9 persen, dan Ganjar Pranowo yang ada di urutan ketiga dengan 24,1 persen. Dilanjutkan AHY dengan 7,1 persen dan Erlangke Hartarto sebesar 4,7 persen. Pun sama halnya ketika survei dikerucutkan menjadi 3 nama teratas. Prabowo memperoleh elektabilitas sebesar 37,2 persen, kemudian Anies 31,5 persen, dan Ganjar 26,8 persen. Adapun survei ini dilakukan dalam periode 5 hingga 13 Juni 2023 dengan melibatkan responden yakni 5 rukun tetangga atau RT. Dalam 1 RT dipilih 2 keluarga yang masing-masing dipilih 2 anggota terdiri dari laki-laki dan perempuan. Terima kasih telah menonton!